Posisi Basuki Cahayapurnama alias Ahok di PT Pertamina, Persero, tetap sebagai komisaris utama berdasarkan keputusan yang tertuang pada nomor SK 211 MBU 07 2023. Namun belakangan menuai sorotan adalah nominal pendapatan Ahok dari Pertamina. Pegiat media sosial Helmi Felis menyindir keras gaji yang cukup besar yang diterima komisaris Pertamina. Gila, kerjanya belum tentu becus nilai gajinya bikin susah rakyat, kata Helmi Felis dalam cuitanya di Twitter, Rabu, 2 Agustus 2023. Gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha milik negara nomor. Por 06 MBU 06 2018 Berdasarkan kompensasi yang dibayar dan terhutang pada Dewan Komisaris Pertamina pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar 46,84 juta as dolar atau sekitar 702,6 miliar rupiah. Jumlah ini dibagi tujuh orang, sesuai jumlah komisaris. Artinya, Ahok mendapat gaji 100,3 miliar rupiah per tahun. Atau dalam sebulan sekitar 8,3 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!